Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jadi hari ini aku mau cobain produknya L'Oreal Paris Yang 24 hour oil killer powder Nanti aku akan update Setiap 2 jam sekali Terus aku mau wear test pake masker juga Dan aku mau coba Wear test pake Air Karena aku pasti bakalan wudhu Bakalan kemana-mana Kayak bakal panas-panasan selama 4-6 jam So daripada aku kebanyakan ngomong Let's jump to the video Nah jadi si L'Oreal Paris 24 hour oil killer ini Punya banyak shade yang cocok Dan masuk di kulit Indonesia Nah yang aku punya sekarang Ada 3 shade Yang pertama 128 natural buff 240 natural honey Dan 105 yang fair linen Nah sebelum aku masuk ke swatch produknya Aku mau jelasin dulu tentang packagingnya dia Jadi dia ini Packaging depannya Warnanya hitam sama merah Terus ada tulisan L'Oreal Paris Infallible oil killer high coverage powder Ternyata dia juga mengandung SPF 32 dan PA++ Terus ada keterangan juga Yang dia highlight disini Blurs and covers flows Lock in matte finish 24 hour oil control Terus di bagian bawahnya ada shade nya Kayak nomor berapa Disini ada nomor 128 yang natural buff Dan warnanya itu Sebagai Kayak warna shade nya gitu Jadi kalian gak kebingungan Kalau misalkan kalian cari shade yang cocok sama kalian Terus di bagian belakang packagingnya sama Ada tulisan L'Oreal Paris Infallible oil killer high coverage powder Terus disini ada yang dia highlight lagi All day flawless matte finish That always looks natural No cakiness No drying No marking Terus disini juga dia nge-highlight Oil bloating powders Instantly mattify 24 hour oil control Perfecting mikropigment Conceal imperfection And blur skin Tested Under dermatological control Suitable for all skin types Non-comedogenic And 24 hour instrumental test Oke di bagian dalemnya Itu kayak gini Bentuknya tuh kayak simple banget L'Oreal Paris Di bagian depannya Terus dia tipis banget Pasti cukup banget Di pouch makeup kalian Terus di belakangnya ada tulisan Infallible oil killer high coverage powder Blablabla Nah terus kalau misalkan kita buka Disini ada cerminnya Udah ada puffnya Terus di produknya ada embossnya R Di lingkarin gitu Aku gak tau sih mungkin ini Logonya L'Oreal Tapi kayak sayang banget gak sih Kalau si embossnya di Apa Dipake Terus nanti embossnya ilang Kayak sayang banget Nah udah aku buka si produknya Terus mau aku swatch Di bagian pipi sebelah sini Supaya aku juga tau Shade mana yang paling cocok Sama kulit wajah aku Nah disini tuh Aku gak pake primer Dan lain sebagainya Aku cuma skincare-an doang Aku juga pengen tau Kalau misalkan dia gak dipakein primer Apakah dia akan nempel Apakah dia akan Ilang atau gimana Karena kulit aku Cenderung oily Gitu Jadi produksi minyaknya cukup banyak Dan aku pengen tau Dia bener-bener 24 hour oil control atau enggak So daripada Kelamaan Aku mau langsung cobain aja Hai Jadi aku udah tau Shade mana yang paling masuk Di kulit aku Kalau menurut aku Aku lebih cocok yang natural honey Karena dia lebih kuning Dan cocok juga sama undertone aku Undertone aku kuning juga Kalau misalkan aku pake yang ini Aku lupa ini yang mana Yang fair linen atau natural buff Kalau dipake si muka-muka Kayaknya bakal keliatan merah banget Muka aku Jadi kayak kepiting rebus Kayaknya Terus kalau misalkan aku pake yang fair linen Aku lupa ini Shade mana Nanti aku tulis disini Kalau misalkan aku pake yang ini Kayaknya terlalu putih Terus kayak Bakal keliatan aneh Di muka aku Jadi aku bakal pake si natural honey Terus aku mau cobain dulu Pake ke sebelah kiri wajah aku Dan nanti aku bandingin Sama sebelah kanan Apakah dia akan nutup Si imperfection di wajah aku Atau enggak Karena kalian bisa liat sendiri Mataku bener-bener gelap banget Jadi aku mau nge swatch Sebelah kiri aku dulu So sekarang aku mau nge swatch Si natural honey ini Di sebelah kiri wajah aku Aku mau liat Apakah dia Nutupin imperfection di wajah aku Atau enggak Tapi dia kayak langsung Otomatis matte gitu loh Tuh keliatan lebih matte gitu enggak sih Dan aku mau coba Ke bagian bawah mataku Dia nutup atau enggak Bentar-bentar Sepertinya aku akan excited Dengan produk ini Dia nutup Dia nutup Liat beda banget gak sih Dia nutup Si dark circle aku Dan aku ada jerawat juga Di sebelah sini Mau aku coba Dia nutup jerawat aku atau enggak Karena lagi mateng banget Lagi sakit Banget Dan aku juga ada bekas jerawat Di bawah sini Mau aku coba tutup Oke jadi aku udah nge-apply Bagian sebelah kiri wajah aku Dan bisa kalian liat sendiri Kalau misalkan dia Ngebantu nutupin dark circle aku Terus bekas jerawat aku Tadi sebelah sini juga ketutup Cuman Yang bagian jerawat sini Nggak terlalu ketutup Karena mungkin lagi merah-merahnya banget Dan aku mau coba Untuk apply ke seluruh wajah aku dulu Dan nanti baru aku wear test Pake masker Jadi ditunggu Hai Jadi aku udah selesain makeupnya Kayak gini aja Makeupnya nggak ribet-ribet Karena aku juga mau langsung keluar Terus aku mau coba Wear test pake masker Ini maskernya masih bersih Dan disini ada bekas lipsticknya sedikit Terus aku pengen coba Di bagian atas ininya Dia bakal nempel Atau enggak sih produknya Jadi mau usah aku coba Aku coba copot lagi ya Dia agak transverse sedikit banget Keliatan nggak sih? Nih di bagian sini Tapi bagian sini overall Nggak kelihatan sama sekali Nah terus sekarang aku juga mau pergi keluar Karena aku juga lagi ada urusan Mungkin sekitar 2 jam kemudian Aku akan update si produknya gimana di wajah aku Dan aku keluar juga of course harus pake masker Jadi aku akan update di masker aku Dia nempel atau enggak Terus produknya gimana di wajah aku setelah 2 jam So see you Hai Oke Jadi ini 2 jam pertama Aku pake si L'Oreal Paris In Fargo 24 Hour Oil Killer Powder itu Panjang juga ya namanya Di bagian hidung aku udah mulai berminyak Sama di bagian sini Udah lumayan berminyak Tapi di bagian jidat Dia keliatan glowing Cuman nggak yang keliatan Eh cuman nggak yang berasa berminyak gitu Tapi di bagian hidung udah asli Parah banget sih minyaknya Jadi nanti aku mau update di 2 jam selanjutnya See you Hai Jadi ini udah jam 4 sore Jam 4 Dan ini udah sekitar 6 jam Karena tadi aku ngeteknya tuh sekitar jam 9 pagi 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16 Udah 7 jam Malah lebih dari perkiraan aku Terus tadi sempet aku lupa Karena aku nggak ngetek lagi Pas jam berapa ya Sekitar jam 2an Aku lupa nggak ngetek lagi Dan ini hasil akhir Setelah 7 jam pemakaian si L'Oreal Paris Infallible 24 Hour Oil Killer Powdernya Terus tadi juga udah sempet aku basuh pake air Dan ini hasilnya Nah tadi tuh aku sempet basuh pake air Karena jujur gerah banget hari ini Tapi dia nggak yang ngilangin si warnanya di bawah mata aku Maksudnya nggak yang kayak pertama kali banget aku belum makeup gelap banget tuh Nggak, dia masih stay gitu di bawah mata aku Nah si produknya di aku ini oksidasi Dia menyesuaikan dengan skin tone-nya aku Jadi nggak terlalu yang putih banget Nggak yang terlalu gelap banget juga setelah oksidasi Dia bener-bener ngikutin warna asli kulit aku Tuh, nggak begitu jauh kan Nah kalo yang pake masker tadi karena aku sempet dari luar Aku mau kasih tunjuk ke kalian Di bagian sini dia cukup nempel Ini bekas lipstick Di bagian hidung sih kayaknya Di bagian sini nih Karena emang tadi setelah aku pergi Di bagian sini tuh kalian bisa liat di video yang aku ngasih tunjuk 2 jam pemakaian itu Di bagian sini emang udah keliatan berminyak banget Karena ya aku nggak pake primer Terus aku langsung timpa pake si bedak ini Jadi ya di bagian sini-sininya keliatan banget kalo misalkan itu berminyak Tapi overall si produknya di kulit aku bagus banget Nggak yang jadi terlalu putih Nggak yang terlalu gelap juga setelah oksidasinya Dia malah jadi kayak bagus gitu Kayak natural skin Sesuai sama klaimnya dia All day flawless matte finish that always looks natural Ini bener banget sih di aku Terus blur and covers flows Bener Karena dia bener-bener nge-cover bawah mata aku Bahkan sesudah 6 jam penggunaan si produknya Dia masih nutupin si dark circle-nya aku Yang cukup Bukan cukup sih Yang emang gelap banget Gitu Terus No cackiness No drying And no marking No cackiness Dia emang beneran nggak cacky sama sekali Tapi disini sempet berair gitu Mata aku di ujung-ujung Keliatan banget kan bekas Ilangnya si bedaknya Locked in matte finish Dia emang beneran matte gitu Jadi buat temen-temen yang Nah jadi ini bakalan cocok banget Buat temen-temen yang lagi cari produk powder Yang long lasting 24 hour Yang emang butuh buat acara Kayak ke acara wisuda Atau ke acara-acara yang emang butuh Kalian pake makeup yang stay-nya cukup lama Aku bakal ngerekomendasiin dia Karena emang bagus di aku Tapi belum tentu di kalian Semoga aja cocok di kalian Terus si L'Oreal Paris ini udah bisa Kalian beli di e-commerce Kesukaan kalian Dimanapun dia pasti ada Jadi kalian gak usah khawatir Harus beli Cuman kayak di satu platform doang Enggak dia udah tersebar Dimana-mana Dan shadenya banyak banget Jadi cocok buat kulit-kulit Indonesia Jadi semoga kalian bisa nemuin Shade yang cocok Dari si L'Oreal Paris Infallible 24 hour oil filler powder ini Dan segitu aja video dari aku Sorry banget kalo misalkan aku pakenya Cuman 6 jam Gak sampe 12 jam Bahkan gak sampe 24 jam Karena gak mungkin juga aku pake 24 jam Jadi gitu aja video dari aku hari ini Semoga videonya membantu Semoga videonya informatif Semoga ada yang bisa kalian ambil Manfaatnya dari video aku hari ini Dan semoga kalian bisa menemukan shade yang cocok Kalo misalkan kalian tertarik sama si L'Oreal Paris Infallible 24 hour oil filler powder ini So, terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah